gambarnya ada hitam di bagian bawah ini juga lemparan ini TV polytron cuma dalamannya cina jadul nah itu ya bagian bawah ada garis menghitam ini sama temen saya sudah di share mode cuma masih nihil karena kerusakannya bukan di datanya ya kerusakan seperti ini ini biasanya ada di vertikal kita coba perbaikan Oke untuk mesinnya sudah saya balik ini mesin Cina jadul ya yang memakai dua IC dan mesinnya itu lebar jenis TV Cina seperti ini kebanyakan awet daripada WECOM kalau WECOM itu mudah panas ya kalau yang ini enggak mudah panas nah bisa dilihat dari PCB nya itu masih biru semua sedangkan untuk WECOM itu kebanyakan disininya sudah kehitaman ya kebanyakan kehitaman karena WECOM itu cara kerjanya itu panas dan disini saya tidak melakukan pengecekan tegangan karena apa karena TV nya itu menyala dengan normal cuma bagian bawah itu ada garis menghitam sesuai pengalaman saya kasus seperti itu kebanyakan di blok vertikal yang bermasalah dan andalan saya bisa ESR tanpa lepas dari mesin ya mau pesan bisa ke Shopee atau Tokopedia saya linknya anda ESR karena apa karena ESR ini sudah banyak sekali yang terbantu buat teknisi teknisi yang sudah pesan ya sebelum membelinya silakan cek testimoninya di deskripsi nanti saya kasih linknya ya testimoni dari pembeli Oke cara mengukurnya ini kenyata silau ya saya matikan aja karena ESR nya silau biar kelihatan di kamera yang paling utama kita cek untuk elko blok vertikal nah yang ini masih normal ya ini masih normal mau mentok ke angka 100 cari lagi elko yang lain ini juga masih normal kebaca 2,2 kebaca 2,2 telko kecil ya Yang ini out ke vertikal juga normal ini kayaknya baru ini nah itu ya kayaknya baru ini ini baru baru diganti sama si temen dan R ini juga baru ini dan ini baru ini baru ini baru banyak yang baru ini ini baru oke kita cek yang lain kita cek yang lain yang mana ya oh ini vertical disini ya ini ada vertical ini dioda kedua dioda kedua masih normal ya jarum ESL nya masih bergerak ternyata kapasitor kita lanjut nah ini ditemukan elko VCC vertical ya oh iya VCC vertical disini juga ada VCC vertikal ini pertama ini elko kedua ada dua elko ya untuk VCC nya terbaca di atas 0,22 mikro sudah mau kering ya ini setengah kering nah ini ya itu ya terbaca 0,22 ini nilainya berapa ini yang hitam yang hitam ini ya elko warna hitam yang ini ini apakah nilainya kecil ini ya kok terbaca 0,22 padahal ini VCC oh satu mikro ya terbaca nah ini teman-teman ini satu micro cuma kebaca di atas 0,22 ya sudah mau hampir kering seharusnya kalau satu micro itu ada di sini nah ini ya di atas 0,22 kita coba ganti aja oke sudah dapat penggantinya ini satu micro juga catatan buat teman-teman kalau mengganti pendukung yang vertikal itu jangan diperbesar ya soalnya sangat rawan kecuali PCC nya itu nggak masalah diperbesar tapi kalau pendukungnya jangan ya nah ini pendukungnya kalau satu micro oke kita pasang ini yang setengah kering oke sudah selesai kita coba nyalakan TV sudah setar kita intip layarnya wish 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 kita coba ternyata masih nihil ya masih ada garis tapi di sini kata teman saya habis di share mode diubah-ubah gitu ya untuk share mode data vertikal nya tapi nanti kita share mode lagi ya takutnya berubah datanya dan kita cek lagi untuk area blok vertikal takutnya yang kecil-kecil ini juga kering ya kecil-kecil ini kita cek lagi oke di sini masih nihil ya nanti belakangan aja share mode nya kita coba cek lagi untuk ilko-ilko yang lain hai hai di sini ada es jarum apa elko nggak bergerak ya kalau disatukan bergerak nah itu kita ukur ini kodenya c444 ini jalurnya ke pin defleksi teman-teman ya apakah ini penyebabnya kita cari tahu ya nah ini ya satu mikro 160 volt kita cek lagi nah nggak bergerak ya kalau disatukan bergerak kita cari penggantinya jadi ditemukan dua elko yang kering dan penggantinya saya nggak punya yang satu mikro 160 volt ya adanya 400 volt 2,2 mikro ini biasanya ada di PSU CHP atau adaptor ya Nah itu normal juga terbaca 2,2 mikro farad sesuai ditulisannya eh serakitan saya ini sangat akurat jadi kalau mau pesan monggo silahkan kita coba pasang oke saya coba nyalakan apakah berhasil kalau berhasil gurih gurih oke sudah start kita intip layarnya oke masih nihil teman-teman apakah dari share mode nya ya soalnya kata teman saya habis diganti-ganti atau dirubah-rubah saya coba share mode kalau di share mode nihil berarti ada yang bermasalah di mesinnya oke di sini saya coba untuk masuk share mode ya karena elko-elko nya sudah saya ganti barangkali bisa ya oh iya nggak bisa ya ini dibuka cuma yang kebuka itu atasnya aja oke di sini barusan saya saya mengganti IC vertikal juga masih nihil ya penyoderan ulang masih nihil pergantian elko masih nihil jalan satu-satunya di sini saya akan memodif air balance air balance yang vertikal ya kalau teman-teman tidak paham air balance itu biasanya di sini out dari vertikal itu kan ada elko ya elko besar 1000 mikro itu yang jalur main itu ketemu air air itu biasanya nilainya itu ohm biasanya itu satu ohm atau diatasnya yang ini ya jadi jalurnya itu main main dari out dari vertikal kalau sudah master bisa diabaikan ya nah ini patokannya patokannya itu ada elko out elko yang besar itu ya 1000 mikro tapi jalurnya itu main main nanti ketemu air nah itu ya oke saya lepas ini saya lepas ya ini nah ini airnya agak sedikit gosong ya agak menghitam apakah ini molar oke kita ukur aja kita ukur saya pakai digital aja karena yang analog di skala ohm agak error punya saya kita check ini berapa ohm oh ini 6 ohm ya di sini 6 ohm terbaca 6,4 nah cara memodifnya kita harus menurunkan jangan menaikkan ya menurunkan karena apa kalau nilainya itu tambah kecil itu atas bawahnya itu tambah melebar jangan diperbesar ya kalau diperbesar itu tambah menyempit kita cari di bawah 6 ohm 6 ohm kita cari di sini ini ada ini ada 3,3 ini ya saya ukur pokoknya jangan di atasnya 6 ohm diganti di bawahnya ya nah ini 4 nah ini 4 nilainya 3 ya karena warnanya itu oren oren cuma ketemu berapa itu 3,9 nah saya coba dulu ini nanti kalau airnya itu di pekecil itu layarnya itu layarnya itu akan mekar kebuka ya tambah kebuka gitu ya kalau nilainya di perbesar itu menyempit atas bawahnya menyempit kalau di perkecil akan kebuka oke ini saya tunjukin nah ini elko yang besar ini elko yang besar ini ya ketemu elko ini kita coba nyalakan apakah berhasil ya apakah gambarnya mekar sudah menyala kita intip layarnya nah itu ya gambarnya agak berkurang ya sudah agak berkurang bisa di setting ini ya agak berkurang kalau nilainya terlalu besar kita coba turunin lagi saya matiin kita turunin lagi nilainya ini tadi nilainya ketemu 3,9 ya saya turunin lagi 3,9 saya kasih 2,2,8 ya oke kita coba nyalakan lagi temu 2,8 ini saya ganti lagi barusan nah itu ya agak mendingan ya sudah mau menghilang di bawah di bawah menghilang cuma ada garis putih nanti disermot aja diatur lagi ya yang penting tidak menghitam oke ini hasil akhirnya ya setelah dimodif air balance nya sudah gak menghitam ya cuma sedikit ada cahaya putih itu gak masalah ya soalnya di blok vertikal itu sudah banyak diganti antara air dan elko-elkonya dan juga memorinya juga ada yang diganti jadi datanya itu berubah ya oke yang penting sudah gak menghitam semoga bermanfaat ya buat temen-temen cara kita modifikasi blok vertikal tentang layar vv garis menghitam di bagian bawah oke semoga bermanfaat dan selamat siang